Ini random nih up, waduh kak, nah 2 kali deh kita update, 2 kali deh, 1 lagi up, 1 lagi Nah 2 kali nih, 2 kali upgrade, kita lihat 2 kali upgrade, dia upgrade-nya kemarin ya Let's go Halo semalam kembali lagi, saya Raymond, di channel saya Raymond, di mana lagi saya berada di sini Dan selamat datang kembali di game Genshin Impact Waduh, mau bikin apa nih hari ini? Apakah ada konten gacha lagi? Tidak dong, hari ini gue mau membahas tentang upgrade artifact teman-teman Karena kemarin waktu gue live stream, ada yang nyaranin gue buat bikin konten upgrade artifact Dan secara yang bersamaan, ada salah satu viewer gue juga nge-share salah satu video ke gue Yang dimana video itu dia ngasih tau trik untuk upgrade gacha Nah kalian kalau mau cek videonya yang mana, gue udah taruh di deskripsi Kalau misalnya kalian mau cek boleh, kalian mau support youtube ini juga boleh, silahkan ya Pertama, gue mau bahas dulu pemainan gue tentang artifact di Genshin Impact Setelah gue main Genshin Impact cukup lama ini ya, sampai detik ini Gue udah di AR8 dengan adventurer yang 55 yang which is itu udah lama banget gue main Genshin Impact Nah kalau kalian upgrade, itu tuh bener-bener random kan upgrade Nah ternyata setelah gue perhatiin, itu tuh randomnya tuh ada patternnya atau ada polanya teman-teman Polanya adalah, substat yang paling bawah itu bakal lebih punya chance ke upgrade lebih besar Daripada substat yang di paling atas teman-teman Kenapa gue bisa bilang gitu-gitu, karena kalau gue upgrade ya kebanyakan yang naik itu substat yang paling bawah Nah temen gue juga confirm itu ke gue, karena dia juga waktu itu waktu gue ngembet tentang artifact Dia juga bilang kalau, biasanya kalau dia upgrade artifact itu substat yang paling bawah Ini dua substat paling bawah ini, itu chance ke upgrade-nya lebih tinggi ketimbang substat yang atas teman-teman Nah kalian juga boleh cobain dan kalian perhatiin tiap kali kalian upgrade artifact apakah benar kata-kata gue ini atau enggak ya Karena upgrade artifact ini random, cuman dia punya chance yang paling bawah itu lebih gede Nah jadi itu pemahaman gue tentang upgrade artifact di Genshin Impact Nah buktinya mana nih, kok gue bisa bilang kayak gini, disini gue udah punya buktinya cukup banyak Contoh nih, yang pertama, nih kalian lihat gladiator bunga gladiator gue ini Kalian bisa lihat disini crit damage-nya bisa sampai 24% Ini di posisinya di paling bawah loh, sedangkan crit rate-nya cuman sampai 6% Itu yang pertama, yang kedua bunganya gue punya kecing nih Tuh, lihat kalian perhatiin lagi crit rate-nya 5,8% crit damage-nya 21% Sedangkan depth sama HP-nya di atas angkanya cukup kecil ya Gitu, itu yang kedua, yang ketiga ini gak terlalu penting karena gak ada crit damage-nya Kalau gak salah Xiao sama Fenty ini Nah nih Xiao nih, lihat nih, crit rate-nya di atas itu bener-bener kayaknya gak kesentuh Dia cuman 2,7% ini bener-bener dari awal segini kayaknya Tapi kalian bisa lihat disini crit damage sama depth-nya, itu cukup besar angkanya Dep itu biasanya kalau misalnya artifact-nya belum di upgrade Ini ada contoh gak ya yang nambahin depth, depth itu cuman 21 tuh lihat tuh Ini belum pernah gue upgrade sama sekali ya Biasanya angkanya itu, nah 16, 21, tuh kecil-kecil banget Sedangkan ini bunganya bisa sampai 42 Berarti ini secara hitungan gue ya Harusnya crit damage-nya upgrade 3x, depth-nya sekali Contoh ketiga, contoh keempat yang Fenty ini, lihat tuh Crit damage bisa plus 64, crit 6,2% dan crit rate-nya 6,2% Crit damage-nya plus 20%, guys Ini cukup gede banget Def-nya memang paling atas nambah 44 Mungkin def-nya keupgrade sekali ya, mungkin Kita gak, gue udah lupa Masih kurang? Perlu contoh lagi? Contoh lain lagi? Nah yang ini nih, kalian lihat disini Elemental Mastery gue plus 56 Ini kayaknya keupgrade sekali Sedangkan yang bawahnya, antara 2-1 kali keupgrade nih Crit damage-nya bisa di plus 11 Crit rate-nya plus 7 Terus, ini punya Ini nih, ini nih keliatan banget nih Crit damage cuman keupgrade sekali Ini gue yakin banget Soalnya ini plus 7% Attack-nya plus 53 Nah, kalian lihat disini Crit rate sama attack-nya Itu lumayan gede persentajenya Ini harusnya, ini crit attack ini keupgrade sekali Di crit rate keupgrade 2 kali nih Kayaknya nih Kok gue bisa apal sih keupgrade sekali atau 2 kali Itu gue gak ngapalin Tapi itu berdasarkan angkanya bisa keliatan Karena kalau kalian perhatikan Artifact-artifact yang belum diupgrade Itu angkanya itu kisarannya segitu temen-temen Kayak misalnya nih, contoh nih ya Tuh, attack 4% ya kan 4% Kalau keupgrade sekali Mungkin bisa sampai di 6-5-6% ini ya Terus ini depth tuh, cuman 19 Attack 5,3 ya kan Angkanya kisaran segitu doang temen-temen Jadi gue kayak bisa Dari hasil akhirnya keliatan Oh ini awalnya segini Berarti ini kira-kira keupgrade-nya segitu gitu Dari berapa contoh tuh gue kasih 6 contoh 5 contoh adakah 6 kayaknya Bisa keliatan kalau emang 2 substat yang dibawa itu lebih Punya chance lebih tinggi Keupgrade ketimbang Substat yang di atas-atas Karena substat yang di atas-atas Biasanya angkanya kecil temen-temen Kecuali kalian emang hoki banget Kayak contoh kasusnya yang ini Nih liat Crit rate bisa sampai 10% Sedangkan crit damage-nya cuman 6% Ini Ini kayaknya gue upgrade lagi hoki banget Temen-temen Ini bisa sampai 10% Itu Teori dego Nah kita liat nih Kalau dari youtuber yang tadi kan Yang dari video linknya di deskripsi Itu caranya dia tuh kan Kalian Upgrade 4 plam Sampai ke level 8 Atau plus 8 Dan 1 circulate Sampai ke plus 8 juga Dan kalian tinggalin Selama 24 jam Baru kalian Upgrade Artifact yang pengen kalian upgrade Nah Disini gue Mau kasih tau dulu ke kalian Kalau misalnya Ditinggal 24 jam itu Gak mungkin Mempengaruhi game kalian Ini Gue kasih tau aja ya Karena secara Logikanya aja nih ya Di sistem Di sistem yang gensin Itu waktu itu Tidak akan mempengaruhi Chance kalian buat dapetin Atau buat Ngeupgrade sesuatu Jadi lebih bagus Itu Sama sekali Enggak Dipengaruhi Kalau misalnya Waktu mempengaruhi Gitu ya Kalau misalnya Waktu mempengaruhi Kalian bisa ngitung dong Berarti Oh misalnya Tiap ditinggal 3 jam Chance gue buat Upgrade artifact Atau chance gue buat Nge-gacha Bisa lebih bagus Yaudah tiap 3 jam sekali aja Kalian nge-gacha Kalian udah pasti dapet bintang 5 Iya gak sih Jadi Waktu itu Tidak pernah Mempengaruhi sistem Atau game Genshin Impact Di sini Karena Yang namanya random Ya random Kecuali 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 Genshin pakai sistem randomnya Yang pernah gue bahas Di video pertama gue Yaitu sistem Pseudo random generator Kalian kalau misalnya Pengen tau penjelasannya Pseudo random generator Apa Kalian bisa cek Di video pertama gue Ada di card kanan Atau kiri atas Nanti gue pasang Kalian bisa cek disitu Di awal-awal video Gue bahas tentang itu Kecuali Genshin pakai sistem itu Baru waktu berpengaruh Seriusan Ini gak bawa Karena Pseudo random itu Random yang Dibuat-buat Tidak Retailer random Nah tapi Kalau gue perhatiin Dari game Genshin Setelah gue Bermain cukup lama ini Dia gak pakai Pseudo random Harusnya Dia beneran pakai Random yang Secara sistem Emang random Nah Waktu itu Tidak mempengaruhi Karena gue penasaran Dengan caranya Orang tersebut Gue mau upgrade Ngobain Cara dia Satu kali aja Satu kali aja Kita skip 24 jamnya Kita gak usah Dan segala macem Yang dia bilang Gak usah Kita langsung Straight to the point aja Kita kumpulin 5 Plump 5 plump Gue pilih asal aja Dan oh iya By the way Orang itu bilang Kalau misalnya Kalian mau upgrade Pakai plump Usahain plump Gak boleh ada Elemental master Atau create-nya Disini gue coba Gak usah pedulin Itu Kita pakai plump Yang kita punya aja Random Kita pakai aja semua Ada elemental master Juga gak masalah Ini ada berapa 1,2,3,4 Nah Terus satu lagi Itu Circlate Katanya Circlate Berarti Kalau circlet Kita pakaikan Circlate-nya Mana Abis coy Circlate-nya coy Oh ini Ini circlet Oh my god Gue kira ini Bukan circlet Oke 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 Udah ada nih Artifact-nya nih ya Kita coba Enhance ya Duit gue cukup banyak Artifact gue cukup-cukup banyak Nah Target artifact-nya Mau gue upgrade Yang mana nih Bentar dulu nih Kita pilih dulu nih Ini coba kita naikin Ini nanti Bakal gue kasih ke Random lah Ini substatnya cukup bagus Karena create damage-nya Ada di urutan 2 terbawah Substatnya Kita coba Oke ini target-nya kita Kita upgrade dulu 4 plump Ke level 8 Terus satu lagi Circlate Oke kita enhance aja Oke Sudah ada 4 plump Dan 1 circlet Kita lihat hasilnya Apakah akan sama Atau tidak Apakah Akan sesuai efek Ekspektasi Yaitu Create-rate yang lebih gede Kita lihat ya Kita buktikan Plus 16 Let's go Boom Wow Dapetnya Death Teman-teman Wow Dapetnya Death loh Oke 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 Create damage-nya Benar-benar Gak kesentuh Ya disini ya Kalian perhatiin Death-nya Gede banget Dapetnya Karena dia ada Di perurutan Paling bawah Teman-teman Dapet 19% Oke Hasil upgrade-nya Mungkin tidak Sesuai ekspektasi Kita ya Karena disini Eh mana tadi Artifaknya Nah ini Nah Kalian bisa lihat disini Ekspektasi gue adalah Create-rate yang ke-upgrade Tapi malah Death yang ke-upgrade Agak sedikit Menyedihkan hati saya Karena saya tidak perlu Death Saya pengennya Create damage-nya yang naik Tapi gak apa-apa Jadi disini kita Bisa kita lihat Kalau emang Yang bawah itu Lebih sering ke-upgrade Create damage-nya sama sekali Gak kesentuh loh ya Tadi create damage Sama sekali gak kesentuh Death kesentuh banget Dan tadi sempat gue lihat Ada elemental mastery Dapet juga Elemental mastery Sekali ya Kalau gak salah Ya berarti Berarti gini Dia nambahin Death sekali Terus upgrade Elemental mastery sekali Terus dua kali lagi Dia upgrade Death-nya Jadi update gue Nambah 19% Disini Jadi Teori gue tadi Terbukti dong Kalau misalnya Substat yang di paling bawah itu Lebih sering Ke-upgrade Temen-temen Mungkin kalian masih belum puas Oke Gue upgrade Satu artifact lagi Gue upgrade satu artifact lagi Tapi gak pake cara orang itu ya Kita upgrade random aja Yang agak bagus gitu Substatnya Ini 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 gue nyebel Sebel banget sih Ini nambahnya Create-rate-create damage Cuman Substatnya death Oke Kita pake ini ya Kita coba enhance Ini create damage-nya Ada di bawah Create-rate-nya Yang ada di atasnya Kalau menurut teori gue Harusnya create-rate-nya Lebih susah ke-upgrade Daripada create damage-nya Kita coba Kita upgrade saja Menggunakan Artifact Artifact Bodong Kita upgrade dua kali aja Di duit gue udah mau habis Gila cuy Gila cuy Gila cuy Mahal Tuh Upgrade beginian Tuh Kita pake ini aja Satu Ini dapet Plus tiga ya Oke Plus tiga Ini nambahin apa nih Wah jelek Pake aja Satu lagi Ini apa Create-rate ATK Oke pake aja Oke nambah tujuh ya Ini biarin aja Gak usah Kita pake tiga artifikat itu Nambah tujuh Kita liat Ini random nih Udah Nanggung Dua kali deh Kita upgrade Dua kali deh Satu lagi Apa Satu lagi Masukin aja Random Nah dua kali nih Dua kali upgrade Kita liat Dua kali upgrade Dia upgrade-nya kemana ya Let's go See Create-rate dan Create damage-nya loh Wow Ini bagus banget Dua kali upgrade Satu create-rate Satu create damage Ini bagus banget Tapi Bisa kalian liat Disini Create damage-nya gede banget Oke Berarti Ini gue lagi hoki guys Sekali yang bawah Sekali yang atas Mungkin Hanya hoki Kita Habisin Kita abisin Artifact-nya Kita upgrade Sekali lagi Kita liat Apa yang udah dapet Sekali lagi Berarti upgrade Sekali lagi Di level 14 Eh 16 berarti ya Masuk Oke Sekali lagi nih Randomly Kita liat Apa yang atas Atau yang bawah Kita liat Boom ATK yang keupgrade ATK dimana posisinya Ada di bawah Bodo amat Kita Fullin aja langsung Kita pake Footer-footer yang gak kepake ini Oke Biar menghemat artifact Tadi gue lepasin ada Artifact-nya Xiangling Ini gak terlalu kepake ya Eh Biar langsung Naik 4 level Oke Ini langsung 4 level Ini upgrade terakhir nih Kita liat Apakah Crit rate-nya Atau crit damage Atau attack lagi Kita liat Let's go Dapet bonus Kurang ajar Crit damage lagi Yang keupgrade Oke Berarti valid ya Teori gue valid Kalo 2 substat terbawah Itu lebih sering keupgrade Daripada 2 substat yang teratas Defense sama sekali gak kesentuh disini Crit rate Cuman sekali kesentuh Sedangkan attack Kesentuh sekali Dan crit damage Kesentuh 2 kali Nah Jadi temen-temen Kesimpulannya adalah Kalo misalnya kalian mau Upgrade Artifact Apapun itu Artifact-nya ya Tips gue ada 3 Yang pertama Kalian harus punya banyak artifact Yang pertama Kalian harus punya banyak artifact Yang gak kepake tentunya ya Kayak tadi gue tadi Ada bintang 4 Dan bintang 5 Yang gak kepake Ada cukup banyak Kalian pakai itu Yang kedua adalah Kalian perhatiin posisi Substat Yang pengen kalian upgrade Substat Yang kalian upgrade Yang mana nih Kayak tadi kan Gue pengen naikin Crit damage-nya nih Gue udah pastiin dulu Oh crit damage-nya di bawah Kalo crit damage-nya ada di atas Jangan terlalu ngarep Karena kalo misalnya Di atas itu Emang agak susah Biasanya Jadi yang bawah itu Lebih sering Cuman kalo misalnya Posisinya Emang gak enak Kayak contohnya Gue punya Yang bunga nih Bunga Nah ini kayak gini nih Satu di atas Satu di tengah Kayak gini Ya kalian coba dulu aja Kalian coba dulu aja Siapa tau kalian lagi hoki Crit rate sama crit damage-nya Yang ke upgrade Kayak tadi gue Crit rate-nya sekali Crit damage-nya sekali Nah yang ketiga Tips yang ketiga adalah Jangan terlalu Napsu upgrade Jadi misalnya Misalnya pake cara Gue yang tadi tuh Yang nyobain caranya Youtuber yang tadi Langsung upgrade semua itu Itu sebenernya Sebenernya menurut gue Kurang bagus Kenapa? Kalo langsung upgrade semua gitu Tiga kali Misalnya tadi kan Ke upgrade tiga kali tuh kan Tiga kali substat Yang ke upgrade itu Ke upgrade-nya dalam Satu kali random doang Jadi Satu kali random Dan kalo emang Apa Lagi bagus Tiga-tiganya nge-upgrade Satu substat Contohnya kayak yang tadi Crit damage Ke upgrade tiga kali misalnya Nah Tapi kalo misalnya lagi jelek Randomnya Tiga-tiganya ini bisa Meng-upgrade Tiga substat Yang beda-beda Nah itu Itu lagi jelek banget Itu Bisa aja HP, defense, crit damage Misalnya Itu jelek banget Nah Jeleknya cara yang sekaligus Itu itu Tapi kalo misalnya kalian Upgrade-nya satu-satu Itu kalian bisa memperhitung Kayak misalnya Upgrade pertama Yang ke upgrade HP Oke lah Masih fine Yang kedua Dapet HP lagi Berarti udah jelek banget dong HP dua kali Padahal kalian ngincarin Crit damage Atau gak crit rate Nah Kalo misalnya udah jelek gitu Kalian bisa tinggalin Artifact itu Atau kalian bisa jadikan Artifact itu Buat bahan Upgrade Artifact berikutnya Atau Artifact yang lain Kayak contohnya Yang tadi gue Kan gue punya Tiga Artifact Yang plus empat Tapi gak pernah gue pake lagi Nah itu tuh Gue pengen upgrade Satu substat Tapi yang upgrade Substat yang lain Makanya gue simpen aja Dijadikan bahan Buat upgrade Artifact yang lain Lagi kayak tadi Contohnya gitu Itu tips gue Untuk kalian Yang mau upgrade Artifact Ini disclaimer sekali lagi Ini teori Jadi gak 100% benar Tapi ini berdasarkan Pengamatan gue Dan Pengalaman gue Bermain Genshin Gitu Jadi kalo kalian mau percaya Silahkan Tapi jangan percaya 100% Jadi jangan ada Tiba-tiba nanti Orang marah-marah ke gue Karena Bang gimana nih Gue udah abisin Moras gini Substatnya ampas Ya kan Saya sudah bilang Ini teori Kalo teori kan Tidak 100% benar Jadi Jangan dipercaya Secara 100% benar Nah Kalo kalian mau cobain Cara gue Silahkan Kalo kalian Juga mau cobain Cara youtuber Yang gue bilang Itu Silahkan Linknya Semua Gue udah tahu Di deskripsi Kalo kalian Mau cobain Cara youtuber Tersebut Atau Kalian Mau cobain Cara gue Boleh aja Silahkan Kalian Renungan sendiri Teorinya Disini gue Cuman mau Berbagi info Sama kalian Oke Oke Kalo begitu Saya sudah Kehabisan Beat dan Artifact Terima kasih Yang sudah menonton Sampai disini dulu videonya Jangan lupa Berikan like Share And subscribe Dan kita akan Tetap lagi Di next Video Di next video Gue gak tau Mau ngebahas apa Mungkin Tentang Genshin lagi Mungkin nanti gue cari Hal-hal lain Yang bisa gue bahas Oke Thank you Buat yang udah nonton Kita akan Terima kasih Bye 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 Sub indo by broth3rmax